Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di safal channel ini safal channel tukang masak setiap harinya masak karena memang disini tuh jarang banget ya yang namanya beli di luar itu jadi hari-hari tuh aku harus masak menamajikan pada kerja yang laki dan perempuan dan anak-anak juga pada sekolah, terus yang gadis juga kerja jadi memang aku tuh harus masak setiap harinya, dan hari ini aku mau masak ini, ayam senia belkodar nanti mau ditaruh di foreign ini udah ada ayam satu yang udah aku cuci bersih seperti ini, kulitnya gak aku buang ya karena kan mau aku panggang nanti nah disini juga sudah ada wortel sama ini apa, filfil rumi kalau disini kalau di Indonesia namanya paprika ya, kalau gak salah dan disini juga udah ada bawang bombay, kali ini aku pakai bawang bombay dan ada tomat juga yang sudah aku potong-potong seperti ini dan tentunya juga sudah ada ini, kentang yang udah aku cuci bersih dan aku potong-potong juga seperti ini dan seperti biasa, ini bumbunya ini bumbu ya bumbu arep lah ya ada garam ada lada hitam ada cabai bubuk ada bahrat ada bahrat kare dan ada kurkum kurkum kalau disini tuh namanya apa ya kurkum namanya kalau disini kalau di Indonesia tuh namanya kunyit kalau gak salah ya nah ini juga ada satu buah yoghurt ada minyak dan juga ada majun tomat mau tahu gimana caranya aku bikin senia jejak belkodar hotv foreign ikuti ya pertama-tama aku siapin baskom dulu kemudian ini bumbunya aku tuangin kesini semua lalu aku mau kasih minyak semuanya ya lalu aku mau kasih ini yoghurt bumbunya kasih yoghurt ini yoghurt tuh kalau disini tuh apa sih ini sebenarnya aku kasih namanya yoghurt kalau di Indonesia kalau disini tuh namanya zebati dan aku mau kasih sedikit majun tomat nah seperti ini nih kemudian kita katakan seperti ini setelah seperti ini kita siapkan loyangnya dulu ini aku udah siapkan loyangnya tapi aku mau pakai sarung tangan dulu supaya aku mengoles-ngoles ayamnya nanti tidak itu ya biar tidak kotor kemudian aku ambil ini taruh sini saja maaf ya tempatnya tuh apa namanya sempit kita taruh sini dulu jadi aku tuh kalau bikin sesuatu konten itu masak jadi mohon maaf kalau tempatnya kurang ini ya kurang bagus nah kita oles-oles ini ini ayamnya dengan bumbu yang tadi nah seperti ini aduh ini sarung tangannya juga apa namanya cepat nah setelah itu kita taruh disini dulu biar ada bumbu-bumbunya ya ini ya apa namanya bawang-bawang bumbunya kemudian kita taruh tomatnya nah seperti ini nah seperti ini guys lalu kita kasih ayamnya diatasnya cimpli gindi seperti ini kan nah yang belum kena bumbu kita tambahin bumbu dan ini masih ada sisanya kita taruh kentangnya disini sama wortelnya lalu kita campurin dengan bumbu yang tadi seperti ini guys lihat tertata rapi nanti apa bumbunya bukan tertata rapi maksudnya merata gitu ya nah setelah ini kita tata rapi disini nah seperti ini nah seperti ini taruh di bawah-bawahnya juga gak apa-apa ya nah di bawah ayam supaya tidak penuh diatasnya nah kita buang ini dulu belepotan ini guys maaf ya kita lap dulu yang kira-kira belepotan ya supaya kerehatannya tidak kotor jadi kita lap-lap seperti ini pakai tisu karena itu sarung tangannya itu bukan sarung tangan yang lengket gitu loh di tangan loh jadi suka lepas-lepas nah seperti ini tuh kan jadi bersihkan guys dan yang terakhir kita kasih ini nah ini apa namanya kalau disini namanya filvir rumi kalau di indonesia namanya paprika ya seperti ini jadi deh nah ini habis bubunya tuh habis seperti ini dan yang terakhir sebelum masuk ke dalam foreign kita tutup pakai ini dulu namanya gistir ini kalau di indonesia namanya apa ya guys aku suka lupa-lupa maaf ya aduh ini malah susah dibuka ini baru kemarin beli nah akhirnya kebuka juga kita tutup pakai ini lalu masukkan ke dalam foreign tutup yang rapi ya guys tutup yang benar-benar rapet gitu ya nah ini udah masuk foreign tinggal nungguin sampai ayam dan kentangnya mateng ya nah selain aku masak ayam yang tadi itu tuh namanya ayam tadi tuh ayam senia jejak belfodar belforen pokoknya namanya tuh susah banget itu tuh artinya tuh apa ya ayam ditaruh di loyang dikasih sayuran terus dimasukin ke foreign gitu pokoknya seperti itulah ya dan disini aku juga mau masak nasi putih karena majikan laki-laki tuh harus ada nasi walaupun cuma sedikit disini udah ada air mendidih ini tadi aku kasih kapulaga sedikit daram sedikit dan serta aku kasih minyak memang disini tuh kalau bikin nasi putih seperti itu ya ini aja aku gak pakai apa ya gak pakai apa ya girvah itu kayu manis tapi yang berbentuk gak yang bubu kayak gitu gak pakai daun kerudang gak pakai sade karena majikan laki-laki kurang suka jadinya maunya yang seperti ini aja yaudah lah ya gimana maunya dia aja lah kita turutin menurutin kemauan majikan laki-laki kita aduk aku disini tuh kadang-kadang suka pusing sendiri nih guys masak bikin makan sambil curhat-curhat ya sharing-sharing gak sih soalnya kalau makanan itu soal masakan apapun itu semuanya aku yang mikir sendiri setiap harinya tuh harus ganti menu apa menu apa gitu tuh aku bikin sendiri majikan perempuan tuh sama sekali gak mau tau pokoknya dia kerja pulang ada makanan minum kopi udah gitu karena mungkin udah capek juga kali ya pernah aku nanya itu kamu mau dimasakin apa ah kamu mah kayak anak baru aja katanya kamu apa aja yang kamu masak juga selalu habis gitu katanya jadi aku gak pernah nanya-nanya lagi cuman aku kadang-kadang pusing yang tukang masaknya pusing guys ya gitulah ya tapi majikan aku tuh baik banget makanya aku kerasan sampai 12 tahun kalau selesai kontra ini nah kita biarin sampai mendidih dan matang nasinya kita lihat nasinya guys tuh kita taruh dulu tutupnya seperti ini kita aduk pakai sedok aja ya ini nasinya udah mulai kering airnya tuh nasinya disini tuh seperti ini guys panjang-panjang dan kecil-kecil tuh nasi arab tuh seperti ini aku tuh kurang ini kalau nasi ini tuh kurang suka karena tuh terlalu lihat tuh terlalu kecil kecil-kecil banget dan panjang-panjang gitu loh nasinya itu apa berasnya nah aku mau kecilin apinya sementara lagi insyaallah ini matang tungguin ya sambil mungkin masak tuh masih di foreign ayamnya juga nasinya juga belum matang kita sambil makan es krim disini tuh panasnya sampai 47 panas banget 47 coba bayangin keluar sebentar itu udah deh pusing kepala serius di Indonesia aja berapa 36 37 aja udah panas banget ya disini tuh sampai 47 ya Allah panasnya di rumah itu kalau di dalam rumah seperti ini tuh AC semua nyala setiap ruangan tuh AC semua nyala tapi masih tetep aja panas gimana yang hajian coba mudah-mudahan jamaah haji semuanya lah ya pokoknya jadi haji yang mabrul dan ya kuat lah dengan panas nah ini aku makan es krim dulu sambil nungguin nungguin apa namanya nungguin masakan matung makan es krim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim enak vlognya santai ya masak sambil curhat sambil lemaskan es krim pokoknya lah diborong vlognya biar gak terlalu serius ya enak soalnya kalau masak seperti itu tuh lama potongan itu aku kasih waktu jadi sambil nungguin sambil makan es krim pokoknya pokoknya kalau musim panas begini tuh kalau gak es ya kalau gak es krim ya minumnya es teh manis aduh dietnya selalu gagal gak sehat diet aku gak bisa diet selalu gagal gak apa-apa lah ya kamu tuh yang sehat nah aku lahir nasi dulu nah ini nasi putihnya sudah jadi ini nasi putihnya tuh rasanya kayak nasi lewat atau nasi uduk ya karena ada rasa gurihnya gitu loh jadi bukan nasi-nasi putih yang kalau kayak yang aku masak itu maksudnya kalau aku buat aku sendiri tadi kan misalnya nasi aku kasih air panas udah gitu tanpa garam tanpa minyak tanpa apapun lah gitu kalau ini tuh ada rasa gurih-gurihnya loh karena tadi kan dibumbuin ya jadi kayak kalau gak nasi lewat ya kayak nasi uduk jatuhnya tuh udah mateng nasinya tinggal ayamnya yang belum mateng ini mau taruh meja dulu nungguin ayamnya sampai mateng dulu ya kita lihat ayamnya sudah mateng apa belum ayamnya hmm baunya wangi banget bismillahirrahmanirrahim kita buka dulu ya bukanya pelan-pelan ya soalnya ini panas banget tuh seperti ini guys tuh ayamnya seperti ini setara aku deketin supaya lihat nah seperti ini tuh ayamnya seperti ini sekarang aku mau manggang atasnya supaya agak kemerahan gitu ya tadi kan atas bawah sekarang atasnya saja supaya dia lebih cantik lagi agak kemerah-merahan nah sekarang aku panggang atasnya saja dan aku buka itu bistirnya nah ini ayamnya nah ini ayamnya sudah mateng tuh seperti ini sudah siap untuk disajikan dengan nasi putih yang tadi karena aku kalau manggang memang gak mau terlalu gosong gitu ya seperti ini tuh mantep banget pokoknya nah seperti itu tadilah ya guys kegiatan aku setiap harinya kesibukan aku aktivitas aku jadi tukang masak jadi koki tapi khusus di rumah ini ya bukan koki di restoran apa dimana koki di rumah ini aja di rumah majikan aku aja tadi aku itu bikin senia dejat kotak berforen dan juga ada nasi putih juga dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang sempurna bikin videonya bikin vlognya ya itulah ya gak terlalu jangan terlalu serius ya sambil bercanda sambil curhat sambil makan es krim ya seperti itulah ya supaya apa ya supaya gak 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 terlalu sepaneng gitu kali ya pokoknya kalau ada kekurangannya mohon maaf kalau ada salah-salahnya juga mohon maaf jangan diambil yang gak baiknya ambil yang baiknya saja ya dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung Safa channel semua kalian juga sukses pokoknya terima kasih banyak Safa cuma bisa mengucapkan terima kasih dan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh